Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 892.875.000 dari 3 orang terdakwa tindak pidana korupsi di bagian setuan DPRD Rokan Hilir. Penjualan berlangsung di ruang kasih pidana khusus kantor Kejari Rokan Hilir. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berhasil menyelamatkan uang negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Syamsuri, Maslan, dan Riris dalam kasus pengadaan kerjasama media di setuan DPRD Rokil. Jumlah kerugian uang negara yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar 892.875.000 rupiah. Pengembalian uang tersebut dilakukan dua kali yakni saat penyidikan. Terdakwa mengembalikan uang sebesar 298.000.000 rupiah dan saat persidangan terdakwa mengembalikan kerugian uang negara sebesar 660.000.875.000 rupiah. Kejari Rokan Hilir telah menyerahkan uang tersebut kepada negara yang diserahkan oleh Kepala Kejari Rokan Hilir Gaos Wicaksono didampingi Kasih Pitsus Herlina Samosir kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rokan Hilir Syafruddin yang disaksikan oleh pejabat sementara Sekdar Rohil Jokurniawan. Dalam perkara pendidana korupsi itu kegiatan terhadap mas media yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa Samsuri, Mahaslam, dan Riris. Yang pada saat proses persidangan, para terdakwa di tahap penyidikan ini di tahap penyidikan sudah juga mengembalikan sekitar 232.000.000. Dan di tahap penuntutan sudah mengembalikan sekitar 660.875.000.000. Jadi sehingga total kerugian negara sesuai dengan perhitungan PPKP Provinsi Riau sebesar Rp892.875.000.000 telah dikembalikan para terdakwa sebesar 100%. Kasih Pitsus Kejari Rokan Hilir, Herlina Samosir menyebutkan dalam persidangan para terdakwa yang merupakan pejabat pengadaan dan bendahara di setuan DPRD Rokan Hilir tersebut terbukti melakukan tindakan, melawan hukum, dan memperkaya diri hingga merugikan negara. Mereka difonis oleh Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru diantaranya terdakwa Syamsuri difonis 2 tahun, 2 bulan sedangkan Riris dan Maslan difonis 2 tahun. Kini ketiga terdakwa menjalani masa hukuman di lapas bagan siap-iapi. Yadi, TVR Riau melaporkan.